Pemisah komitmen dan kerja keras dari seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Tabanan kembali mendapatkan apresiasi dari pusat. Pemkap Tabanan berhasil menjadi kabupaten terbaik pertama di Bali dalam pengelolaan dana desa. Berkat prestasi ini, Tabanan dianugerahi penghargaan yang kali ini datang dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia melalui Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali atas keberhasilan dalam pengelola dana desa tahun 2022. Bupati Tabanan Komanggedesan Jaya sangat mengapresiasi pencapaian ini sekaligus berterima kasih kepada seluruh jajaran dan pihak terkait. Penghargaan ini dikatakannya merupakan peningkatan yang sangat luar biasa dari tahun sebelumnya saat menerima piagam penghargaan tersebut di ruang kerjanya di kantor Bupati Tabanan 12 April lalu, Tabanan pada tahun sebelumnya meraih peringkat ketiga tercepat dalam penyaluran dana desa tahun 2021. Sebagaimana diketahui bersama bahwa Kabupaten Tabanan terdiri dari 133 desa dengan tingkat demografinya yang berbeda-beda namun berhasil dalam melakukan koordinasi dan komunikasi dengan baik. Ia juga dinyatakan sebagai sebuah apresiasi yang dibuktikan dengan penghargaan pengelola dana desa terbaik. Sudah tentu ini mencerminkan manajemen yang baik, tata kelola dan kinerja yang juga sangat bagus dari desa. Koordinasi perbekal dan pemerintah sangat baik dan begitu juga sebaliknya. Diharapkan prestasi ini dapat dipertahankan dan bahkan lebih baik. Dengan berkantor di desa, otomatis Pemkap Tabanan secara langsung melihat fenomena program pembangunan di desa. Sebagaimana arahan Presiden Jokowi Dodo, jangan ada serapan dana sampai mengkerak maupun tidak terrealisasi dengan baik. Apalagi terlambat penghargaan terbaik ini menandakan pengelolaan dana ini sangat baik. Pemkap Tabanan mendapatkan penghargaan ini kan sudah pada waktu itu sistem kerjanya sangat baik. Manajemen tata kelola pekerjanya sangat bagus. Jadi koordinasi antara kepala desa dengan pemerintah sangat baik. Begitu juga pemerintah dengan desa sangat baik. Ini sebuah indikator. Maka dari itu harapan kita ke depan yang sudah baik ini tetap dipertahankan bahkan lebih baik lagi. Apalagi spirit kita di perutah Kabupaten Tabanan dengan berkantor di desa, otomatis kita secara langsung melihat fenomena program pembangunan di desa. Karena spirit Pak Presiden juga mengatakan jangan ada serapan dana sampai mengkerak maupun tidak terrealisasi dengan baik. Apalagi terlambat. Ini kan buktinya kita dapat penghargaan terbaik. Artinya serapan saluran tetap pengelolaan dana ini sangat baik. Ini bagus. Ini yang saya berikan apresiasi. Ya, terima kasih. Untuk diketahui penilaian pengelolaan dana desa ini ada beberapa indikator yang menentukan. Sebuah PMK bisa menjadi penyalur ataupun pengelolaan dana desa terbaik. Di antaranya adalah realisasi penyaluran dari rekening kas umum, negara ke rekening kas desa, kecepatan penyaluran dana desa, dan BLT desa, realisasi penyerapan penggunaan dana desa, kecepatan Pemda dalam menyampaikan data realisasi dana desa, penyelesaian pengembalian dana desa ke rekening kas negara, dan tingkat kesulitan di lapangan. Prokopim Tabanan melaporkan.